Aku ingin tahu ada apa dengan keluarga kita. Kita menghadapi masalah silih berganti. Aku ingin tahu apa yang merasuki Ayan saat ini. Dia baik-baik saja, Shirin. Nikat dan Nusjat ada bersamanya. Kau tahu Ayan kan? Dia itu marah-marah tanpa alasan. Aku rasa kali ini tidak begitu, Rashid. Dia pasti tersakiti dengan komentar seorang. Bang, rahasia apa kau mengatakan sesuatu padanya? Aku? Apa yang aku katakan pada anak itu? Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Aku rasa pasti ada orang yang melakukan ilmu hitam terhadap keluarga kita. Shirin, kau tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakannya tadi. Ayolah, kau seharusnya tidak mengatakan apapun yang ada di pikiranmu. Kau harusnya tidak membuat keraguan dalam pikiran orang lain. Ibu, ada apa? Apa ibu membutuhkan sesuatu? Aku datang untuk mengambil selimut. Kebetulan cuacanya panas. Jadi tidak ada salahnya kalau ibu cuci sekarang. Kau kenapa Shirin? Tidak apa-apa. Dia hanya merasa pusing saja. Dia akan baikkan setelah istirahat nanti. Baiklah. Suruh dia masuk dan istirahat. Ayo. Aduh. Ada apa? Ada sesuatu. Mungkin tikus. Aku akan menyalakan lampunya. Ya Allah. Apa ini? Reshya, jangan. Jangan disentuh. Biar aku periksa. Bagaimana, Rashid? Apa kau masih mau bilang padaku? Kalau ini, ini bagian dari imajinasiku? Shirin. Jenis boneka ini yang digunakan untuk ilmu hitam. Lihatlah. Lihat lebih dekat lagi. Rambut boneka ini menyerupai rambutmu, Shirin. Tapi kau tidak pernah mau mendengarkan aku. Aku yakin kalau seseorang sudah menggunakan ilmu hitam terhadap keluarga kita. Ya Allah, itu sebabnya aku merasa begitu lemah. Seseorang menggunakan ilmu hitam padaku. Berikan padaku, jangan berkata apa-apa lagi. Tidak ada ilmu hitam. Shirin, dengarkan aku. Dengarkan aku. Kau merasa lemah karena takut pada sesuatu. Benda ini hanya boneka. Kau jangan takut. Kau akan baik-baik saja. Ini. Ini bukan apa-apa. Sekarang sebaiknya, kau istirahat. Ayo. 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 Paling tidak kau tidak akan pergi dari sini. Kau tetap di sini karena afisamu. Zoya, apa yang kupikirkan? Tidak ada. Tidak ada yang kupikirkan. Aku tahu, kalau kau sudah memikirkan sesuatu. Kau tinggal di keluarga ini sudah cukup lama. Jadi aku tahu bagaimana kesedihanmu. Karena kau harus pergi. Sebenarnya, aku tidak yakin aku akan pergi atau tidak. Dan sekarang aku jadi tidak yakin. Tapi kau bilang kemarin, kalau visamu sudah habis. Iya, itu benar. Tapi lihat ini. Tuan kan memberikan aku surat kerja. Ini bisa membantu untuk memperpanjang visaku. Apa Jemmy yang memberikan itu padamu? Iya. Kalau aku mau, aku bisa tetap tinggal di sini. Tapi aku jadi benar-benar bingung. Sebenarnya alasan terbesarku untuk kepergianku adalah kalau Tuan kan tidak menginginkan aku tetap tinggal di sini. Kupikir tadinya dia tidak suka kalau aku tinggal di sini. Itulah yang aku rasakan. Tapi, sejak dia memberikan surat ini, aku pikir aku salah. Benar kan? Aku jadi bingung sekali. Oh iya, kau jangan marah ya. Walaupun kau teman kecilnya Tuan kan. Tapi secara emosional dia itu dia tidak pernah sekalipun mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Zoya, pertanyaanku adalah bukankah selama ini kau ingin pergi dari sini? Iya kan? Apa? Maksudku, ulang tahun pernikahan kakakku minggu ini. Jadi aku ingin memesan tiket untuk hari Sabtu. Tapi aku tidak dapat tiketnya. Aku jadi kesal dibuatnya. Sekarang aku jadi bingung aku akan pergi atau tidak. Kok ini kan teman masa kecil Tuan kan? Jelaskan apa yang ada di dalam pikirannya. Apa yang dia inginkan. Apa dia ingin aku tinggal di sini? Zoya, Jamie itu sulit untuk dipahami. Dia tidak pernah mau berterus terang. Kita tidak bisa menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Kau benar. Tuan kan tidak pernah sekalipun mengungkapkan perasaannya atau apa yang diinginkan. Seperti ini. Dia berikan surat ini. Dia menyinggung kalau dia tidak ingin aku pergi. Aku harus selalu memutar otak kalau ada di hadapannya. Tapi percayalah, kau hebat sekali karena kau sudah menghapus kebingunganku dalam waktu yang singkat. Sekarang kuputuskan, aku tidak akan pergi. Kau senang kan? Aku ingin kau pergi. Zoya Faroqi. Karena kalau kau tidak pergi, aku tidak bisa menikah dengan Jamie. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus melakukannya. ya ampun. Shirin, sedang apa kau di dapur? Kau masih sakit, kan? Harusnya kau istirahat saja dulu. Rahasia, kenapa merebus air? Untuk membersihkan peralatan yang berminyak. Aku pikir aku harus membersihkan dengan air panas. Kalau tidak begini, tidak akan bersih. Shirin, kosongkan mangkuknya dan berikan pada aku saja sini. Ayo. Tenganku terbakar. Tolong berikan salepnya. Cepat berikan. Ya ampun, bagaimana bisa begini, Shirin? Apa yang terjadi? Coba lihat tanganku. Lihat sini. Biar aku beri obat, ya. Biar aku beri obat. Ayo. Biar aku tuangkan air dikit dulu, ya. Iya, tapi ikut aku dulu biar aku obati. Nanti tanganku jadi tambah parah. Ya ampun. Tanganku terbakar, Rahasia. Iya, tunggu sebentar. Apa yang kau cari di sana? Berikan aku air. Lihat ini, Shirin. Aku tidak mau melihatnya. Lihat lebih dekat boneka ini. Coba lihat. Tanganku terbakar. Aku tidak mau melihatnya. Lihat, Shirin. Sudah berkali-kali aku memberitahumu masalah ini. Tapi kenapa aku tidak mau mengerti? Seseorang sudah menggunakan ilmu hitam terhadap dirimu, Shirin. Orang itu... Dia sangat licik. Dan orang yang sudah menggunakan ilmu hitam terhadapmu, dia ingin bisa menghancurkan kehidupanmu, Shirin. Di dunia ini banyak orang yang berpura-pura. Dia pura-pura menjadi orang yang beriman. Tapi sebenarnya, dia merencanakan sesuatu yang sangat jahat pada orang lain. Dan dia tidak akan membiarkan orang lain tahu hal itu. Nona Faruqi. Begini, surat yang aku berikan padamu tidak apa-apa, kan? Kau ingin aku menambahkan sesuatu di dalamnya? Aku rasa tidak perlu. Apakah kau akan menyerahkan surat itu pada bagian visa? Tuhan kan, aku belum memikirkan itu. Setelah semua kuputuskan, aku akan memberitahumu. Oke? Tuhan kan berlebihan. Kalau dia ingin aku tinggal, kenapa dia tidak katakan saja langsung? Kenapa dia pakai cara ini segala? Tidak bisakah dia langsung menjawab? Aku belum memikirkannya. Jawaban yang aneh. Membuatku bingung saja. Laki-laki yang rumit. Dia berusaha untuk bertindak tabah. Dia berusaha untuk bertindak cerdas. Tapi sebenarnya, dia payah. Aku cukup pintar untuk merasakan ada yang menyindirku? Atau dia berusaha untuk menghentikanku? Apa dia akan melakukan apa saja agar aku bisa di sini? Aku tidak peduli apakah dia ingin tinggal atau tidak. Aku tidak akan bertanya lagi. Tuhan kan, kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tahu cara membaca pikiranmu. Ibu, cobalah beristirahat. Aku akan ambilkan obatmu. Obat tidak bisa membantu ibu, Ayan. Ibu mencemaskan sesuatu tanpa sebab, Bu. Biar kuambilkan obat ibu, maka besok pagi ibu pasti akan baikkan. Ini bukan luka atau penyakit, nak. Dan bisa disembuhkan oleh obat-obatan. Itu karena ibu stres, dan itu sebabnya ibu bingung. Sebaiknya minum obat, Bu. Ibu pasti merasa enakan. Dan rasa sakit itu pasti akan hilang. Oke? Aku akan kembali. Bibi, tolong katakan. Kenapa Bibi menatapku seperti itu? Benarkah? Aku hanya mau tahu, Ayan. Bagaimana seseorang bisa melanggar ucapannya sendiri. Aku ingin kau membuat pengumuman di saat tadi kau makan malam. Tapi kau tidak mau melakukannya. Saat ini ibu sedang tidak enak badan. Tapi Bibi tetap ingin melakukan itu? Tepat sekali. Itu yang mau aku katakan. Saat ini ibumu sedang tidak enak badan. Tangannya baru saja terbakar. Dan kau ingin besok pagi. Saat ibumu bangun dari tidur, ibumu akan mendengar berita tentang penangkapan suaminya. Haduh-haduh, tangannya terbakar. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Aku sudah mendapati semua janjiku padamu. Jadi sekarang giliranmu untuk mendapati janjimu padaku. Atau Aku akan memberikan waktu untukmu beberapa hari ini lagi. Tidak lebih dari itu. Pergilah. Sekarang jaga ibumu baik-baik karena dia sedang sakit. Ya hanya Tuhan lah yang akan tahu semuanya. Mungkin berita apa yang akan dia dengar besok pagi. Saat dia bangun dari tidurnya. Pergilah. Maaf, tapi aku ingin membatalkan pesanan tiketku. Tidak, aku tidak ingin menundanya. Aku ingin membatalkannya. Sebenarnya aku tidak jadi pergi. Iya, pesanan tiketnya untuk hari Minggu ini. Oke, baik. Tidak, aku ingin membatalkan pesanan tiketnya. Tidak, aku ingin membatalkan pesanan tiketnya. Itu benar. Dia sudah membatalkan pesanan tiket hari Minggunya. Apa maksudmu? Sepertinya, dia ingin pergi sebelum hari Minggu. Sebenarnya, ulang tahun pernikahan kakaknya itu pada hari Minggu. Jadi, dia ingin pergi sebelum hari Minggu itu. Dia ingin mendapatkan pesanan tiket sebelum hari Minggu untuk beberapa hari. Oh, iya, Jamie. Aku sudah membuatkan kakak untukmu. Sama seperti ibumu. Kalau dia di sini, dia tidak akan pernah membiarkan aku memasak. Kau tahu, kan? Aku sangat suka memasak. Silahkan, kau bisa mencobanya. Katakan bagaimana rasanya. Ya, pasti lesat kalau kau yang membuatnya. Jamie? Apa kau memikirkan Zoya? Tidak. Untuk apa? Sebenarnya, dia yang mencemaskan mengenai visanya. Aku pikir, dia akan tetap tinggal kalau dia mendapatkan perpanjangan. Dan dia tidak pergi dari sini. Tapi dia tidak ingin tinggal lagi di sini. Kau tidak usah khawatir. Itu sebabnya dia ingin pergi. Di atas semua itu, dia tidak bisa mendapatkan tiketnya, Jimmy. Karena visa-nya sudah habis. Jamie, kenapa kau tidak pesan tiket untuknya? Perusahaanmu pasti tahu agen perjalanan. Kalau kau memesankan tiket untuknya, pasti sangat membantu Zoya. Baiklah. Akanku lakukan kalau memang itu maunya. Ker ini bisa sekali. Ker dan juga. Kata-kata manisku, tidak ada bedanya. Kugunakan untuk bisa menjebakmu, Zoya. Zoya, kau tidak punya pilihan selain pergi dari sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.